Intro Acara ini didukung oleh Desa P, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Angka kematian ibu karena melahirkan, itu ada di P318. Ini angka kematian ibu itu harus 0, harus 0 ketika melahirkan. Jadi kalau sampai ada angka tidak 0 di situ, maka itu harus jadi kegiatan di tahun 2022. Angka kematian bayi itu juga ada di pertanyaan 320. Jadi ini juga harus 0, tidak boleh ada bayi meninggal karena dilahirkan meninggal, atau selama umur 1 tahun itu meninggal itu tidak boleh dalam pembangunan. Makanya P320 ini bisa dicek di desa kita masing-masing. Kalau di situ angkanya tidak 0, maka perlu ada kegiatan tahun depan untuk menangani angka kematian bayi. Nah kegiatannya apa, itu posyandu sudah mengetahui. Ini tentu saja ada pra-prenatal sebelum kelahiran dan kemudian pada saat kelahiran. Misalnya imunisasi harus lengkap, tidak banyak bekerja. IDM itu termasuk isiannya, itu sangat banyak aspek kesehatan. Jadi bagaimana kondisi ibu prenatal, air minumnya bagaimana, air bersihnya bagaimana, kejahatan di rumahnya, di humianya seperti apa, itu relatif lengkap di dalam IDM. Jadi memang ada, itu salah satunya memang pada saat proses berbagai rapat koordinasi penyusunan kuesioner. Itu yang sebetulnya kementerian atau lembaga yang mengajukan itu, itu hampir semuanya ditampung. Jadi kalau tidak mengajukan ya jadinya pertanyaannya jadi sedikit di IDM. Terima kasih telah menonton!